Vaksinasi COVID-19 terus digencarkan TNI Angkatan Laut untuk warga Negeri Hitulama, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Rabu pagi, warga Negeri Hitulama mulai antri mengikuti vaksinasi yang digelar TNI Angkatan Laut. Antusias warga cukup tinggi setelah warga memadati gerai vaksinasi yang dipusatkan di gedung Balai Desa Negeri Hitulama, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pada hari pertama, sudah tercatat kurang lebih 912 dosis vaksin diberikan untuk warga. Namun, vaksinasi hari ini merupakan hari kedua Lantamal 9 Ambon melaksanakan serbuan vaksinasi di Balai Desa Negeri Hitulama, Kecamatan Laihitu, Maluku Tengah pada Rabu pagi. Dan Lantamal 9 Brigjen TNI Sait Latukonsina mengatakan, Lantamal 9 Ambon mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan nyata. Dengan tanpa mengurangi pelaksanaan tugas pokok sebagai garda utama pertahanan, TNI Angkatan Laut juga berperan aktif mendukung prioritas pemerintah dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Lantamal 9 Ambon terus bekerjasama dengan instansi terkait baik TNI Polri, pemerintah daerah, toko agama hingga toko masyarakat. Ini bertujuan untuk menopang vaksinasi terhadap masyarakat maritim yang tingkat presentasi vaksinasi masih rendah. Serbuan vaksin masyarakat maritim yang terus digalakan ini jajaran TNI Angkatan Laut merupakan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono. Tim Muluka TV melaporkan.